Halo anak nongkrong, welcome back to nongkrong channel. Mari kita bersantai sekalian jadi pintar barengan channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kompilasi genre fantasi, misteri, dan thriller ada dalam satu serial berserta Netflix, Sweet Home, yang berlatar di sebuah apartemen bernama Green Home. Dibuka dengan pindahnya seorang remaja SMA, Chah Yun-su, yang diperankan oleh Son Kang. Kehidupan Chah Yun-su yang gelap semakin bertambah kelam saat ia menyadari dunia sedang kacau karena kemunculan makhluk-makhluk menyeramkan yang siap menghabisi para penghuni apartemen. Sedikit beruntung mereka berada dalam gedung apartemen karena menyulitkan para monster untuk masuk. Tapi tetap saja mereka harus berjaga-jaga dan cukup kuat untuk bertarung menghalau para monster yang masuk. Masalah ternyata tidak hanya terletak pada para monster, karena siapapun bisa terinfeksi dan berubah menjadi monster. Ditambah lagi dengan para penghuni apartemen yang ngeyel ingin keluar. Ada pula yang pelit dan tak bisa diajak kerjasama. For your information, Sweet Home adalah salah satu serial Netflix yang diangkat dari komik webtoon karya Kim Chambi. Serial ini juga merupakan serial termahal yang diproduksi Netflix dengan budget 34 miliar per episodenya. Hal ini seirama dengan pencapaian penontonnya yang menasbihkan Sweet Home menduduki peringkat nomor wahid pada penayangan streaming di sebelas negara. Tapi apakah serialnya juga sepantastis biaya dan animo penonton? Cek nanti cek kelebihannya ya anak nongkrong. Satu hal yang pertama sekali nancep di benak mimin saat nonton Sweet Home adalah color gradingnya yang berani. Didominasi oleh warna purple, merah dan biru. Memberikan pengalaman menonton yang berkesan. Lumayan cerah dan terang meskipun ini adalah serial yang mengandung usur thriller dan misteri. Seakan ingin mematahkan stigma, jika nakut-nakutin orang tak harus selalu dengan yang gelap-gelap dan pudar. Didukung deretan bintang Korea yang bersinar terang membuat Sweet Home tidak perlu khawatir dengan akting para kesnya. Dikomando oleh karakter sentral Cha Yoon Soo yang tampak pas memberankan remaja depresi tanpa terkesan berlebihan dan mencoba terlalu keras untuk membuat penontonnya merasa iba. Kemudian Wok Pion yang diperankan oleh Le Jun Wok digambarkan sebagai pria misterius yang sukses mencuri perhatian lewat tatapan matanya yang tajam, dingin dan sangat irit berbicara. Tapi anak nongkrong, sayang seribu kali sayang deretan aktor keren dan biaya yang amazing tersebut tidak selaras dengan visual efek yang ditampilkan. Bahkan kalau mimin boleh ngomong visual efeknya buruk, entah kenapa hal ini tidak dimaintain dengan benar oleh para kreatornya. Antara para pemainnya yang manusia dan monsternya terlihat sangat jomplang, kelihatan seperti film-film manusia yang bergabung dengan kartun. Apakah hal ini karena obsesi para kreatornya yang terlalu berambisi menghadirkan monster dari versi komiknya ke film agar benar-benar mirip dan tidak mengecewakan para penggemar komiknya? Nah, mimin belum baca Sweet Home si anak nongkrong karena yang mimin baca di webtoon itu adalah Tales of the Unisual yang judulnya Beauty Water. Terima kasih telah menonton!